Intro Inilah rekaman CCTV saat satu mobil mewah kabur usai mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat pagi kemarin. Awalnya, setelah pengisian bahan bakar Pertamax Turbo, pengemudi mobil beralasan ingin membayar penggunakan kartu debit. Namun karena mesin EDC ada di sisi lain tempat pengisian, petugas SPBU ini meninggalkan pengemudi. Namun hal ini dimanfaatkan si pengemudi untuk kabur. Setelah saya isi, dia meminta bayar pakai debit. Terus habis itu berhubung mesin edisinya ada di tiang yang seberang. Saya mengambil dulu kan, mengambil mesin edisinya dulu. Di saat saya mengambil, ya pengemudi itu langsung pergi gitu aja. Bang, itu pengemudi itu mengisi bahan bakar berapa rupiah ya bang? Sekitar 600 ribu. Kasus ini tidak dibawa kerana hukum setelah keluarga dari pengemudi mobil datang ke lokasi untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Namun ulasi pengemudi nakal ini terlanjur viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Kebekaran melanda permukiman padat di Jalan Karet Pasar Baru 1, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kobaran api yang terus membesar membuat warga panik. Sebelum petugas Damkar tiba, warga bahu-membahu berupaya memadamkan api. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, tak mampu membendung amarasih jago merah. Api yang terus membesar menghanguskan 10 bangunan rumah dan kios. Api diketahui pertama kali muncul dari sebuah kios penjual bakso yang tutup sejak 2 pekan dampak PPKM. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Antrean panjang warga terjadi di Gorawa Mangun, Pulau Gedung, Jakarta Timur. Sejak pagi, warga rela antre untuk mendaftarkan diri menjalani suntik vaksin yang digelar alumni Akademi Polisi 91. Masyarakat antusias untuk mendapatkan vaksin demi menekan penyebaran COVID-19. Namun sebagian warga mengabaikan jaga jarak saat menanti giliran di vaksin. Meski menunggu lebih dari satu jam, warga rela menanti untuk mendapatkan vaksin gratis. Usai vaksinasi, warga mendapatkan sembako untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Impian bulan madu seorang pengantin baru di Kepahiang, Bengkulu terpaksa kandas. Baru sehari menikah, sang pengantin pria ditangkap polisi setelah kedapatan menyebar foto syur mantan kekasih. Pelaku memeras dan menyebarkan foto syur mantan kekasih yang masih siswi SMP. Pemirsa selain kasus tersebut selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafa Atisuryo. Pemirsa, kita awali realita dari Rembang, Jawa Tengah. Warga perumahan sumber mukti indah digegerkan dengan teror pakaian dalam wanita yang dipasang orang tak dikenal yang disebar ke berbagai lokasi. Polisi masih menyelidiki untuk mengetahui motif pelaku. Ketenangan warga perumahan sumber mukti indah di Rembang, Jawa Tengah terusik oleh teror pakaian dalam wanita yang dipasang orang tak dikenal. Pakaian dalam wanita ini dipasang di beberapa lokasi di perumahan yang membuat warga resah. Sejauh ini, belum ada warga perumahan yang merasa kehilangan pakaian dalam. Mereka juga belum mengetahui siapa pelaku dan apa motifnya. Saya terlalu di jemur di luar. Di luar, teman. Rata-rata di dalam, Pak? Rata-rata di dalam. Kok anehnya itu, Pak. Makanya saya kaget, Pak. Biasanya orang sini pada tidak jemur di situ, Pak. Ada. Ada, saya umumkan. Ternyata tidak ada yang mengakui dan warga sini tidak ada yang menjemur. Untuk lainnya itu, kemarin di WA, WA, RW, WA atau RT-RT itu kok banyak kejadian serupa. Polisi yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi sekaligus mengorek keterangan dari warga. Polisi juga mendalami dugaan aksi teror pakaian dalam ini dilakukan untuk tujuan ritual mistis tertentu. Baru satu hari menikah, seorang pria di Kepahiang Bengkulu terpaksa dijebloskan ke penjara karena memeras dan menyebarkan foto syurman tankekasihnya di media sosial. Ironisnya korban yang masih duduk di bangku SMP dipaksa untuk menyerahkan uang hingga pulsa. RW, warga desa tebat pulau Kepahiang Bengkulu ini diciduk polisi di rumah istri yang baru sehari dilikahinya. Pemuda 21 tahun ini ditangkap lantaran memeras dan menyebarkan foto syurman tankekasihnya yang juga siswi SMP. Korban yang malu foto tanpa busananya tersebar kemudian melaporkan RW ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui menjalin hubungan dengan korban setelah berkenalan di media sosial. Namun korban dengan pelaku hanya berkomunikasi di dunia maya dan tidak pernah bertemu sekalipun. Saat bercengkrama melalui panggilan video, pelaku merayu korban agar mau memperlihatkan bagian tubuhnya dan jika korban menolak, pelaku mengancam akan memutuskan hubungan cintanya. Setelah berhasil memperdaya korban yang memperlihatkan bagian tubuhnya, pelaku lalu mengancam akan menyebarkan tangkapan layar syur tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang dan membelikannya pulsa. Mencemarkan konten-konten yang berisi negatif kepada media sosial yang sifatnya untuk mencemarkan dari si korban. Salah satunya, dia melakukan video call bersama si korban yang masih anak-anak di bawah umur, kemudian di-capture, kemudian diperasi adik ini minta pulsa, minta duit, minta voucher dan lain sebagainya. Kemudian setelah adik ini tidak melaksanakan apa yang diminta sama si tersangka, kemudian di-share lah di aplikasi salah satu media di beranda. Jadi dilihat oleh banyak orang. Ini sempat pacaran? Pacaran hanya melalui media sosial saja, video call-an, telepon-telepon, tapi tidak pernah ketemu. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kepahyang. Pengantin baru ini juga harus menunda rencana berbulan madu dan harus hidup terpisah sementara waktu dengan sang istri karena terancam hukuman 4 tahun penjara. Sakit hati cintanya diakhiri. Seorang pria menyebarkan video show mantan kekasihnya ke situs dewasa dan media sosial. Pelaku tak terima hubungan asmarannya selama 4 tahun kandas dan ditolak menjalin kasih kembali. Pria asal Gresik ini akan menjalani kehidupan di balik jeruji. BHS berurusan dengan polisi akibat ulahnya menyebarkan video show mantan kekasihnya. Pelaku dibukuk anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo di tempat tinggalnya. Sakit hati tak terima cintanya diputus wanita idamannya. BHS menyebarkan video show mantan kekasih di media sosial dan situs dewasa. Pelaku dan korban pernah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun. Selama berpacaran, pelaku selalu merekam aktivitas mereka. Usai asmara kandas dan ditolak menjalin kasih kembali. Pelaku berulah. Korban yang malu dan dirugikan karena penyebaran video show mereka lapor ke polisi. Selama mereka berpacaran ini, mereka sering melakukan foto ataupun juga merekam kegiatan-kegiatan pribadi mereka. Nah ini yang kemudian setelah putus dijadikan oleh saudara BHS ini pelaku untuk menyebarkan kepada lewat BA kepada rekan-rekan daripada korban yaitu saudara-saudari LDK tadi. Nah itu disebarkan selain itu juga disebarkan melalui situs web dewasa. Pelaku yang tak lagi bisa merekam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat undang-undang ITE dengan hancaman hukuman 6 tahun penjara. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang pria peras mantan bosnya dengan mengancam menyebarkan foto dan video asusila. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempatnya bekerja tanpa sebab yang jelas. Petualangan MA 22 tahun mantan karyawan rental komputer di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini harus berakhir setelah dirinya ditangkap oleh tim Pumasa Treskrim Polres di Mataram. MA ditangkap atas laporan dugaan pemerasan terhadap AR yang tidak lain merupakan bosnya. Pelaku mengancam akan menyebar foto dan video asusila bosnya yang diambil dari laptop korban yang sempat dipinjam saat pelaku masih bekerja. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempat bekerjanya tanpa sebab yang jelas. Ya, karena kemarin itu kan saya ngambil motor tuh karena saya kerja di sana kan saya ngambil motor setelah itu saya dipecat tanpa sebab saya dipecat tanpa sebab terus saya nggak bisa bayar lagi lanjut motor kan karena saya nggak punya kerjaan gitu dibuka file dan di file tersebut ada rekaman, gambar dan juga video porno setelah MA rekaman tersebut dikopi polisi mencinta barang bukti uang tunai jutaan rupiah kartu ATM dan struk pengambilan uang serta ponsel atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara warga di Gunung Kidul Yogyakarta sempat dihebohkan dengan tersebarnya sebuah foto beradegan vulgar seorang wanita yang sedang panggilan video asusila tersebut diduga merupakan oknum kepala sekolah taman kanak-kanak seorang kepala sekolah taman kanak-kanak berinisial YF di Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi korban kejahatan teman kencannya foto syur tersebar di media sosial dan viral serta menjadi perbincangan bagi warga sekitar foto syur yang beredar memperlihatkan aktivitas sang kepala sekolah yang diduga tengah melakukan video call sex dengan kekasihnya korban mengenal kekasihnya yaitu D sejak bulan Mei tahun lalu karena kedekatannya dengan sang kekasih meski belum pernah bertemu korban selalu berkomunikasi dengan kekasihnya itu melalui video call D yang posisif terhadap korban tanpa sepengetahuan korban mengabadikan momen video call mereka tersebut foto tersebut digunakan D untuk mengancam YF agar tidak mengkhianati D namun sayang foto tersebut malah tersebar setelah D mengirimkannya ke teman YF berinisial SIS namun sayang foto tersebut malah tersebar setelah D mengirimkannya ke teman YF berinisial SIS sementara ketua RW sempat membenarkan bahwa di wilayahnya sedang meramai soal foto tersebut awalnya kami itu tidak bisa mengakses foto itu tidak tahu tapi sekarang kami sudah melihatnya dan seperti yang saya katakan tadi itu bukan mencerminkan seorang gunung dia itu itu beredarnya melalui grup atau dari pesan singkat atau seperti apa kalau kabarnya melalui WA kalau kabarnya tapi kenyataannya gimana saya kurang tahu sementara setelah kejadian tersebarnya foto syur tersebut YF sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak penyidik Polres Gunung Kidul atas laporan tersebut petugas langsung memeriksa sejumlah saksi dari Polres Gunung Kidul dengan adanya pemberitaan di media masa yang berita-berita syur tersebut Polres Gunung Kidul telah menerima laporan dari korban hingga kini kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan penyebaran video dan foto asusila tersebut seorang remaja SMA di Jember Jawa Timur ditangkap polisi setelah menyebar video mesum dengan pacarnya lewat media sosial perbuatan tersebut dilakukan lantaran wanita pujaan hatinya meminta putus seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA di Jember harus berurusan dengan kepolisian posek sumber baru karena telah menyebarkan video asusila dirinya dengan kekasihnya pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan pelaku tega menyebarkan video asusila tersebut karena sang kekasih meminta putus darinya akibat aksi nekat pelaku korban yang juga kekasih pelaku kemudian lapor polisi di hadapan penyidik pelaku mengakui semua kesalahannya karena memang tidak ingin berpisah dengan kekasihnya keduanya sama-sama pelajar dan sama-sama masih duduk di bangku kelas 1 SMK kita cerai dengan pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara atas ulahnya pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara seorang montir di Padang, Sumatera Barat dilaporkan istrinya ke polisi karena menganiaya dan mencabuli anak dirinya yang masih berusia 13 tahun selengkapnya sesaat lagi dalam realita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati